Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu kembali dengan saya Bu Murni untuk Keperawatan Anak Materi yang akan kita bahas kali ini Mengenai konsep Neonatal Esensial Kita akan membahas Dari mulai Bayi lahir dan bagaimana Penata laksanaannya nanti Baik, pokok bahasan kita pada Pagi hari ini Ada perawatan neonatal esensial Pada saat lahir Dan juga perawatan neonatal esensial Setelah lahir Untuk perawatan neonatal esensial Pada saat lahir meliputi Kewaspadaan umum, kemudian penilaian awal Atau initial assessment Pencegahan kehilangan panas Pemotongan dan perawatan tali pusat Inisiasi menyusu dini Pencegahan perdarahan Dan pencegahan infeksi mata Pemberian imunisasi Kemudian pemberian identitas Anamnesis dan pemeriksaan fisik Serta pemulangan bayi normal Untuk perawatan neonatal esensial Setelah lahir Nanti meliputi Menjaga bayi tetap hangat Pemeriksaan bayi setelah lahir Dengan menggunakan MTBS Pelayanan tidak lanjut Dan juga masalah yang sering dijumpai Pada BBL Kita masuk ke subtopik yang pertama Yaitu perawatan neonatal esensial Pada saat lahir Untuk universal precaution Atau kewaspadaan umum Segera setelah bayi lahir Itu yang pertama yang harus kita ingat adalah Bahwasannya bayi baru lahir Itu sangat rentan infeksi Oleh karena ada paparan Atau kontaminasi dari mikroorganisme Kenapa? Karena Sebelum dia dilahirkan Bayi berada di dalam perut ibu Dimana dia bisa Terlindungi Baik secara fisik Maupun mekanis Oleh karena adanya Cairan ketuban dari ibu Kemudian Mikroorganisme Yang bisa berupa Bakteri virus Ataupun itu Dapat ditularkan Melalui percikan darah Atau cairan tubuh Nah kemudian Oleh karenanya Dibutuhkan adanya Upaya pencegahan Infeksi Segera setelah bayi Dilahir Nah apa saja Kita Lakukan Persiapan Tiga hal Yang pertama adalah Persiapan diri Apa yang harus dilakukan oleh Petugas kesehatan Tentunya Cuci tangan Nah cuci tangannya Seperti biasa Menggunakan sabun Dan juga air yang mengalir Lalu kita Keringkan Nah ini kita lakukan Sebelum dan setelah Kita menyentuh Bayi Kemudian Kita juga Dianjurkan Menggunakan Sarung tangan Yang bersih Pada saat Menangani bayi Yang baru lahir Tapi dia belum Dimandikan Untuk persiapan alat Tentunya kita harus Pastikan Bahwasannya Peralatan yang kita Pakai Untuk merawat bayi Adalah Peralatan yang Sudah Disterilisasi Menggunakan Desinfeksi Tingkat tinggi Atau DTT Nah alat dan bahan tersebut Diantaranya ada Klem Untuk memotong Tali pusat Jadi untuk persiapan Potong tali pusat Kemudian gunting Alat untuk resusitasi Apabila nanti Ditemukan masalah Pernafasan Segera setelah lahir Dan juga Benang untuk tali pusat Selain itu Bahan yang harus kita Persiapkan dalam Kondisi bersih Dan hangat Yaitu Pakaian bayi Kemudian Handuk Selimut Dan juga Kain Lalu kita Siapkan Untuk pengukuran Antropometri Jadi alat-alat Antropometrinya Kita harus siapkan juga Misalnya Timbangan bayi Kemudian Sama Midline Atau metran Untuk mengukur Panjang Badan Kemudian Untuk persiapan Tempat Perhatikan bahwasannya Ketika bayi keluar Dari tubuh si ibu Tentunya dia harus Adaptasi Sehingga Untuk mencegah Resiko Hipotermia Maka Kita wajib Menggunakan Ruangan yang hangat Dan dengan Cahaya yang terang Supaya Pada saat Kita melakukan Pemeriksaan Segera setelah Bayi lahir Itu Hasilnya bisa Lebih optimal Dengan pencahayaan Yang baik Kemudian Siapkan Tempat yang akan Digunakan Untuk resusitasi Tentunya Perhatikan bahwa Tempatnya harus Kering Bersih Hangat Datar Atau rata Dan cukup Keras Misalnya Meja Atau dipan Atau biasa Pet yang dipakai Untuk bayi Yang baru lahir Letakkan Tempat resusitasi Tadi Didekat Pemancar Panas Dan juga Usahakan Bahwa ruangannya Tidak berangin Tutup jendela Atau pintu Jika ada Untuk penilaian awal Sebagai seorang tenaga kesehatan Untuk menilai Semua BBL Maka silahkan jawab Empat pertanyaan Yang pertama Sebelum bayi lahir Silahkan Anda kaji Ke orang tuanya Apakah kehamilannya Cukup bulan Kemudian Apakah air ketubannya Jernih Atau tidak Bercampur mekonium Nah ini jadi Nanti pada saat Anda mengkaji Setelah dia Bersalin Anda tanyakan Usia kehamilannya Berapa minggu Gunakan ukuran minggu Jangan bulan Karena lebih Valid Kalau menghitungnya Dalam hitungan minggu Kemudian Apakah air ketubannya Jernih Nanti kita tanyakan Atau bisa juga Anda mengidentifikasi Pada saat Proses persalinan Berlangsung Atau bisa jadi Anda tanyakan Ke petugas kesehatan Yang waktu itu Membantu proses persalinan Pada saat Air ketubannya keluar Apakah warna cairannya Jernih Itu yang normal Kemudian yang kedua Apakah keruh Atau yang ketiga Bercampur mekonium Nah biasanya Air ketuban Bercampur mekonium Bisa terjadi Ketika Satu Bayinya mungkin Stres di dalam Kandungan Karena mungkin Proses persalinan Yang lama Atau mungkin Ketubannya Sudah mulai Berkurang Dan lain sebagainya Atau Bayinya Apa itu namanya Usia kehamilannya Si ibu itu Melewati Usia kehamilan normal Sehingga dia Apa namanya Durasi kehamilannya Lebih panjang Lalu Menyebabkan Si bayinya Mengeluarkan mekonium Di dalam Perut ibu Nah kemudian Setelah lahir Segera Sambil anda Letakkan bayi Di atas kain bersih Dan kering Di perut ibu Bagian bawah Ya Karena ini Belum dipotongkan Taliposa Jadi jangan Di IMDkan dulu Cukup ditaruh Di atas perut ibu Tapi dibungkus Dengan kain dulu Yang bersih Dan kering Kita kaji Apakah bayinya Nangis Atau Bernafasnya Tidak Megap-megap Ya jadi berarti itu Kondisi pernafasannya Bagus Kalau dia bisa Nangis keras Atau pernafasannya Tidak Megap-megap Kemudian kita kaji juga Apakah tonus otot bayinya Baik Jadi Kalau otot Tonusnya baik Itu biasanya Gerakannya aktif Antara tangan Dan kaki Ya Oke Itu kita Lakukan penilaian Awal Nah kemudian Untuk Manajemen bayi baru lahir Ini saya ambil dari buku Pelayanan kesehatan neonatal esensial Yang di Meluarkan oleh WHO Indonesia Jadi untuk persiapan Untuk penilaian Ini tadi yang sudah kita bahas Apakah kehamilannya cukup bulan Apakah air ketubanya jernih Kemudian apakah bayi menangis Apakah tonus bayinya baik Ketika jawabannya adalah Bayi cukup bulan Ketubanya jernih Bayi menangis Kemudian tonus otot bayinya baik Dan bergerak aktif Maka silakan lakukan dengan Manajemen bayi baru lahir normal Sebaliknya Apabila bayinya tidak cukup bulan Atau mungkin Air ketubanya bercampur dengan mekonium Atau bayinya megap-megap Tonusnya kurang baik Atau bayinya mungkin flasid Artinya kakinya ototnya lemah sekali Maka silakan lakukan alur yang B Yaitu manajemen bayi baru lahir Dengan asfiksia Nah ini untuk yang Bagan alur manajemen bayi baru lahir normal Yang tadi tidak ada keluhan Usia kehamilannya baik Tidak ada pernafasannya baik Kemudian diatonusnya juga baik Maka apa yang bisa Anda lakukan Yang pertama jaga bayi tetap hangat Kemudian lakukan hisap lendir dari mulut Dan hidung apabila diperlukan Misalnya ditemukan adanya Apa itu namanya Cairan ketuban yang masuk ke dalam mulut bayi Kemudian keringkan bayi Tentunya dengan kain bersih Pantau tanda bahaya Lalu klem tali pusatnya Kita potong dan ikat tali pusat Tanpa dikasih apapun ya Kira-kira 2 menit segera setelah lahir Lalu setelah dipotong tali pusatnya Lakukanlah inisiasi menyusu dini Nah untuk berikutnya Nanti setelah IMD dilakukan Setelah bayinya sudah hangat Dirasa hangat Silahkan berikan suntikan vitamin K1 Kurang lebih 1 mg secara intramuskuler Ingat intramuskuler untuk bayi itu Dilakukannya di paha kiri anterolateral Nanti dicek lagi ya Secara anatomi Atau bisa jadi Anda googling deh Paha kiri anterolateral itu sebelah mana Supaya punya gambaran Ini dilakukan setelah IMD selesai ya Kemudian Berikan salep mata ya Pada kedua mata Ini karena kaitannya nanti Berkaitan dengan proses adaptasi bayi ya Segera setelah lahir itu Tidak semuanya bisa berfungsi dengan baik Untuk fungsi tubuhnya Lalu pemeriksaan fisik kita lakukan Selanjutnya silahkan berikan Imunisasi hepatitis B ke 0 Ya kurang lebih setengah mililiter Secara intramuskuler Di paha kanan Karena tadi yang vitamin K1 Sudah di paha kiri Maka untuk imunisasi hepatitis B Silahkan di IM kan di sebelah kanan ya Kira-kira 1-2 jam Setelah pemberian vitamin K1 Oke ini untuk Manajemen yang Alur yang kedua ya itu Ketika ada bayi baru lahir dengan Kondisi asfixia Nanti Kita identifikasi Apakah bayi cukup bulan Seperti yang tadi Jika bayinya tidak cukup bulan Dan atau tidak bernafas Atau megap-megap nafasnya Dan atau ototnya lemas Maka potong tali pusat dulu Setelah itu Lakukan langkah awal ya Jaga bayi tetap hangat Atur posisi bayi Kemudian lakukan isap lendir Keringkan Kemudian Lakukan reposisi Reposisi Lalu kita lakukan penilaian Nafas Nah apabila nafas bayinya normal Maka silahkan lakukan Asuhan pasca resusitasi Dimana asuhannya Meriputi pemantuan tanda bahaya Perawatan tali pusat IMD Mencegah hipotermia Injeksi vitamin K1 Pemberian tetes mata Atau salep mata Pemeriksaan fisik Pencatatan dan pelaporan Nah Kemudian Ketika kita temukan Air ketubannya Tercampur mekunium Maka langsung kita nilai Nafasnya Apakah bayi nangis Spontan Ataukah bayi tidak nangis Spontan Atau nafasnya Megap-megap Jika bayinya nangis Spontan Maka langsung potong Tali pusat Kemudian Lakukan langkah awal Ya Apabila bayinya Tidak bernafas Lalu kita lakukan ini Ya Buka mulutnya Usap Ya Pakai finger swab Kemudian Isap lendirnya Dari mulut Kemudian Baru potong tali pusat Lalu lakukan langkah awal Setelah lakukan langkah awal Nilai pernafasannya Ada dua kategori Apabila nafas sudah rumat Lakukan langkah Asuhan pasca resusitasi Apabila Nafasnya masih belum Membaik Lakukanlah Ventilasi Pasang sungkup Perhatikan Lekatannya Ya Sungkupnya Posisikan bahwa hidung Dan mulutnya sudah tercakup Sungkup Kemudian Lakukan ventilasi Dua kali dengan tekanan Tiga puluh sentimeter Air raksa Jika dadanya Mengembang Lakukan ventilasi Dua puluh kali Dengan tekanan Dua puluh sentimeter Air selama Tiga puluh detik Kemudian Kita nilai lagi Nafasnya Apabila Apabila bayi Sudah mulai bernafas Dengan normal Hentikan ventilasi Kemudian lakukan Asuhan pasca resusitasi Ya ini Kalau sudah Nafasnya membaik Setelah dilakukan ventilasi Nah apabila Bayi tidak bernafas Atau masih megap-megap Ulangi ventilasinya lagi Ya sebanyak 20 kali Selama 30 detik Hentikan ventilasi Dan nilai kembali Nafas Setiap 30 detik Jika bayi tidak bernafas Spontan Setelah 2 menit Resusitasi Tadi Siapkan rujukan Nilai Jangan lupa Denyut jantungnya Nah ini Apabila bayi dirujuk Maka silakan Konseling dilakukan Ke orang tua Lanjutkan resusitasi Tetap Pemantauan tanda bahaya Perawatan tali pusat Pencegahan hipotermia Pemberian vitamin K1 Salep dan tetes Atau tetes mata Dan pencatat pelaporan Apabila tidak mau dirujuk Dan tidak berhasil Setelah 10 menit Bayi tidak bernafas Spontan Dan tidak terdengar DJJ-nya Pertimbangkan Untuk menghentikan Resusitasi Kemudian Lakukan konseling Dan lakukan pencatatan Serta pelaporan Nah ini adalah posisi Saat kita mengatur posisi bayi Yang benar ya Jadi Kita letakkan Bisa lipatan handuk Atau lipatan kain Di bawah Bahunya Kita letakkan kain disitu Di bawah bahu Tujuannya apa? Supaya kepalanya Agak sedikit Apa nih? Ekstensi ya Ekstensi Agar kepalanya sedikit ekstensi Ini untuk membuka jalan nafas Ini sedikit ekstensi Oke Jangan Kepalanya dibiarkan datar saja Tanpa adanya Bantal disini Atau mungkin kain Lipatan kain Sehingga ini nanti Posisinya jadi kurang ekstensi Ini bisa mengganggu jalan nafas Atau mungkin Meletakkannya terlalu tinggi Jadi lipatan yang kita berikan Terlalu tinggi Sehingga Menyebabkan Posisinya Hiper ekstensi Jadi silahkan diperhatikan Lipatan kainnya Jangan sampai nanti Posisinya terlalu Hiper ekstensi Sehingga justru ini juga Tidak baik untuk jalan nafas Selanjutnya Ini pemilihan sungkop Ini untuk posisi resusitasi Tadi ya Apabila resusitasi akan dilakukan Untuk posisi yang benar Ini ya Hidung dan mulutnya Tertutup semua Ini kurang benar Karena sini Bagian di bawah dagunya Masih Ada space Ada kekosongan Ini juga posisi Ukuran sungkup yang terlalu kecil Dimana hidungnya Tidak tercover dengan baik Kalau ini justru Sungkupnya terlalu besar Sehingga sampai ke mata Jadi silahkan Panjenengan lebih Selektif Dalam memilih Sungkup Supaya ukurannya Lebih pas Kan ini Jadinya takutnya Nanti pada saat Dengan melakukan ventilasi Jadi tidak efektif Karena ukurannya Tidak tepat Nah ini Cara melakukan resusitasinya Ya Ini gambar perlekatannya Bagaimana cara Mencegah kehilangan panas Ya Untuk mencegah kehilangan panas Saat lahir Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bahwasannya Segera setelah lahir itu Bayi pasti akan melakukan Yang namanya Proses adaptasi Nah perlu kita ingat Bahwasannya Saat bayi baru lahir itu Mekanisme pengaturan suhu tubuhnya Itu belum berfungsi dengan optimal Jadi Dia masih belum berfungsi Selayaknya punya kita nih Orang lewasa Sehingga Akan menyebabkan Terjadinya resiko Hipotermia Pada bayi Nah ini Dapat terjadi Bila Ya Bayi yang Tubuhnya itu Kondisinya basah Dan tidak segera kita keringkan Atau selimuti Meskipun ruangannya Sudah kita setting Relatif hangat Ya Jadi penting sekali Untuk menjaga Kehangatan bayi Nah Bayi yang mengalami Hipotermia ini Resikonya lumayan besar Ya Dia bisa sakit berat Bahkan mungkin Beberapa yang tidak kuat Itu bisa sampai Mengalami kematian Oke Kehilangan panas Pada bayi Itu ada Empat mekanisme Yang pertama Melalui Evaporasi Dimana Panas itu Menghilang Akibat adanya Penguapan Pada Permukaan tubuh Dimana di permukaan tubuh Kan bayi Segera lahir Itu ada cairan ketuban Karena ada penguapan Cairan ketuban Pada permukaan tubuh Oleh panas Tubuh bayi itu sendiri Maka Biasanya Itu akan Memicu terjadinya Penguapan Nah sehingga Sarannya adalah Saat Lahir Tubuh bayi Harus segera dikeringkan Tapi tidak perlu Langsung dimandikan Cukup dikeringkan Dengan air Dikeringkan Dengan kain Yang kering Dan bersih Kemudian Dia bisa hilang Juga melalui Proses konduksi Nah Kehilangan Tubuh Kehilangan Panas tubuh Pada bayi Karena melalui Kontak langsung Antara tubuh bayi Dengan permukaan Yang dingin Nah makanya Tadi Dianjurkan Alasnya Atau tempat Untuk meletakkan Bayi itu Kondisinya Kering dan hangat Apabila permukaannya Dingin Tanpa dikasih Lapisan apapun Maka akan Menyerap Tubuh Panas tubuh Dari si Bayi Yang ketiga Adalah Kehilangan panas Melalui Konveksi Nah Ini kehilangan Panas tubuh Pada bayi Apabila terpapar Udara Sekitar yang Lebih dingin Makanya Tadi Kalau ada jendela Ada pintu Dan sebagainya Usahakan Ditutup Atau mungkin Apabila Terlalu dingin Ruangannya Atau mungkin Ada AC Kipas Dan lain sebagainya Silahkan Itu dikurangi dulu Kemudian Kehilangan panas Yang keempat Adalah Melalui Proses radiasi Proses radiasi Itu merupakan Kehilangan panas Tubuh Karena Bayi Ditempatkan Didekat Benda-benda Yang mempunyai Suhu Lebih rendah Dari Suhu tubuh Bayinya Meskipun Tidak bersentuhan Secara langsung Ini adalah Gambar Mekanisme Kehilangan Ini proses Evaporasi Penguapan Akibat Adanya Kondisi Tubuh Yang basah Tidak Segera Dikeringkan Karena Adanya Cairan Ketuban Ibu Yang Masih Nempel Di kulit Sehingga Memicu Terjadinya Penguapan Karena Panas Tubuh Bayi Itu Sendiri Lalu Proses Konveksi Terpapar Oleh Udara Atau Suhu Lingkungan Yang Terlalu Dingin Kemudian Proses Radiasi Dimana Dia Dekat Dengan Benda-benda Yang Suhunya Lebih Rendah Daripada Tubuh Bayi Kemudian Proses Kondisi Dimana Bayi Menempel Langsung Pada Benda Yang Permukaannya Lebih Rendah Permukaan Suhu Jadi Benda Yang Suhunya Lebih Rendah Daripada Suhu Tubuh Bagaimana Mencegah Kehilangan Panas Satu Kita Siapkan Ruangan Bersalinya Suhu Minimal 25 Derajat Celsius Ini Kita Setting Supaya Ruangan Cukup Hangat Kemudian Keringkan Tubuh Bayi Keringkan Tubuhnya Tanpa Membersihkan Vernix Vernix Ini Adalah Lemak Lemak Yang Nempel Di Tubuh Bayi Segera Setelah Dia Dilahirkan Silahkan Dikeringkan Tanpi Tolong Vernix Jangan Dibersihkan Terlalu Bersih Karena Lemak Tubuh Ini Membantu Membuat Tubuh Bayi Tetap Hangat Kemudian Silahkan Letakkan Bayinya Di Dada Atau Perut Ibu Agar Ada Kontak Skin to Skin Atau Dari Kulit Kulit Untuk Memberikan Kehangatan Pada Bayi Kemudian Lakukan IMD Inisiasi Menusudini Untuk Melatih Reflek Hisap Pada Bayi Juga Kemudian Gunakan Pakaian Pada Bayi Yang Sesuai Untuk Mencegah Kehilangan Panas Nah Selanjutnya Tadi kan Langsung Dikerikan Bayi Segera Lahir Tapi Untuk Memandikan Dan Menimbang Usahakan Dilakukan 6 jam Setelah Lahir Atau Melihat Pada Saat Kondisi Bayinya Sudah Stabil Kemudian Silahkan Lakukan Rawat Gabung Resistitasi Apabila Diperlukan Lakukan Di lingkungan Yang hangat Kemudian Pada saat Transport Bayi Dari ruang Bersalin Ke ruang Perawatan Atau Mungkin Dari Rumah Sakit Yang satu Mau dirujuk Ke rumah Sakit Yang lain Usahakan Pada saat Proses Transportasi Tetap Dalam Kondisi Yang hangat Lalu Silahkan Lakukan Pelatihan Untuk Petugasnya Dan Juga Konseling Terhadap Keluarga Tentang Hipotermi Bahayanya Nah Selanjutnya Proses Untuk Asuhan Bayi Segera Setelah Lahir Itu Adalah Pemotongan Tali pusat Nah Pemotongan Tali pusat Dilakukan Dengan Memotong Dan Mengikat Tali pusat 2 menit Setelah Dilahirkan Kemudian Setelah Dipotong Kita Lakukan Perawatan Tali pusat Cuci tangan Jangan Lupa Lalu Jangan Dibungkus Puntung Tali pusatnya Ini yang Baru Jadi Kalau dulu Jaman dulu Diikut Pakai Kasat Dan sebagainya Nah Ini Tidak Boleh Membungkus Puntung Tali pusat Atau Mengoleskan Cairan Apapun Ke Puntung Tali pusat Cukup Diklaim Saja Sekarang Sudah Banyak Klaim Klaim Yang Bahannya Penjepitnya Kayak Bahan Plastik Sehingga Nanti Pada Saat Tali pusatnya Lepas Dia Langsung Tinggal Dibuang Saja Kalau Dulu kan Kita Masih Pakai Tali Tali Benang Tali Kemudian Oleskan Tidak Perlu Dikompres Cukup Dioleskan Sehingga Kasanya Di Peres Yang Agak Kering Sampai Kering Jangan Sampai Basah Komoh Komoh Jadi Silahkan Oleskan Alkohol Atau Povidon Iodine Ini Kalau Masih Diperkenankan Yang Povidon Tapi Saya Rasa Sekarang Lebih Banyaknya Ini Yang Dipakai Apabila Terdapat Tanda-tanda Infeksi Ini Untuk Perawatan Tali Pusat Nasihat Pada Ibu Sebelum Meninggalkan Bayi Yang Pertama Suruh Cek Popoknya Terutama Yang Di bawah Tali Pusat Kemudian Luka Tali Pusat Harus Dijaga Tetap Kering Dan Bersih Sampai Dengan Lepas Tali Pusat Kemudian Apabila Kotot Bersihkan Hati-hati Dengan Air Desinfeksi Tingkat Tinggi Jadi Boleh Pakai Tasa Yang Dikasih Air Hangat Dan Sabun Dicuci Biasa Kemudian Silahkan Segera Keringkan Dengan Kain Yang Bersih Kemudian Perhatikan Apakah Ada Tanda-tanda Infeksi Tali Pusat Kemudian Kemerahan Pada Kulit Sekitar Tali Pusat Tampak Nanah Dan Berbau Kalau Memang Ditemukan Maka Silahkan Langsung Anjurkan Ibu Untuk Membawa Ke Fasilitas Kesehatan Oke Untuk IMD Untuk IMD Satu Setelah Dilahirkan Lakukan Pilihan Bayi Kemudian Keringkan Catat Saat Bayi Lahir Waktu Kelahirannya Dicatat Kemudian Sambil Meletakkan Bayi Di Perut Bawah Ibu Lakukan Penilaian Bayi Apakah Perlu Resusitasi Atau Tidak Kemudian Jika Bayinya Kondisinya Stabil Keringkan Tubuh Bayi Mulai Dari Muka Kepala Bagian Tubuh Lainya Kecuali Area Punggung Tangan Jadi Biarkan Area Punggung Tangannya Ini Ada Bau Ketubannya Tanpa Saat Membersihkan Itu Tolong Jangan Terlalu Bersih Sampai Hilang Kenapa Ini Area Punggung Tangan Tidak Boleh Dielap Karena Ini Kan Baunya Kayak Air Ketuban Ini Biar Memicu Reflek Hisap Bayi Sehingga Harapannya Dia Akan Mencari Sumber Bau Yang Sama Untuk Merangsang Reflek Hisap Makanya Dari Itu Biar Dia Lebih Mudah Mencari Puting Ibu Karena Ini Secara Teorinya Puting Ibu Itu Baunya Hampir Sama Dengan Apa Yang Ada Di Punggung Tangannya Kenapa Fernix Tidak Boleh Dihilangkan Ini Untuk Tetap Menjaga Kehangatan Kemudian Selimuti Dengan Kain Kering Tunggu 2 Menit Sebelum Tali Pusatnya Diklaim Selanjutnya Hindari Mengeringkan Punggung Tangannya Yang Tadi Saya Sampaikan Kenapa Karena Ada Bau Amnion Atau Cairan Ketuban Pada Tangan Bayi Akan Membantu Bayi Mencari Puting Ibunya Yang Baunya Sama Lalu Periksa Uterus Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Bayi Dalam Uterus Atau Hamilnya Tunggal Kemudian Suntikkan Oksitosin Pada Ibu Secara IM Selanjutnya Langkah Yang Kedua Lakukan Kontak Kulit Ibu Dengan Kulit Setelah Dipotong Tali Pusat Dan Diikat Letakkan Bayi Tengkurup Di Dada Ibu Kemudian Luruskan Bahu Bayi Sehingga Bayi Nempel Di Dada Ibu Kepala Bayinya Berada Di Antara Kedua Payudara Ibu Tapi Tolong Posisinya Lebih Rendah Daripada Puting Sehingga Nanti Memudahkan Dia Untuk Mencari Puting Kepalanya Kita Arahkan Kesamping Kemudian Selimuti Ibu Dan Juga Bayi Dengan Kain Hangat Dan Pasang Topi Di Kepala Bayi Lakukan Skin To Skin Kontakt Kurang Lebih Satu Jam Minta Ibu Untuk Memeluk Dan Memelai Bayi Ini Untuk Proses Komunikasi Awal Antara Ibu Dengan Bayinya Hindari Membersihkan Payudara Ibu Selama Kontakt Tersebut Lakukan Manajemen Aktif Kala Tiga Jadi Bisa Anda Sambil Melahirkan Plasenta Jadi Di proses Persalinan Kala Tiga Melahirkan Plasenta Langkah Berikutnya Biarkan Bayi Mencari Dan Menemukan Puting Ibu Dan Mulai Menyusu Anjurkan Ibu Untuk Tidak Mengganggu Proses Menyusu Misalnya Dipindahkan Bayinya Dari Satu Bidara Ke Bayi Jadi Biarkan Bayi Belajar Adap Tunda Semua Asuhan Bayi Baru Lahir Normal Hingga Bayi Selesai Menyusu Kurang Lebih Satu Jam Yang Tadi IMD Atau Jika Bayi Baru Menemukan Puting Setelah Satu Jam Apabila Bayi Harus Dipindah Dari Kamar Bersalin Sebelum Satu Jam Atau Sebelum Bayi Menyusu Usahakan Ibu Dan Bayi Dipindah Bersama Dengan Tetap Mempertahankan Skin To Skin 1 Jam Posisikan Bayi Lebih Dekat Lagi Dengan Puting Ibunya Biarkan Kontakt Kulit Dengan Kulit Kurang Lebih 30 Sampai 60 Menit Berikutnya Angka Yang Ketiga Biarkan Bayi Mencari Dan Menukan Puting Ibu Dan Satu Salep Lalu Kembalikan Bayi Pada Ibu Untuk Menyusu Kembali Katakan Pakaikan Baju Bayi Atau Tetap Selimuti Untuk Menjaga Kehangatan Bayi Tempatkan Ibu Dan Bayi Di Ruangan Yang Sama Atau Ruming In Atau Rawat Gabung Bayi Harus Selalu Di Dalam Jangkauan Ibu Kecuali Bayinya Kondisinya Tidak Baik Maka Memang Diperlukan Ruangan Khusus Kemudian Ini Lima Urutan Bayi Saat Pertama Kanyusu Ini 30 40 Menit Pertama Ngapain Kemudian Mulai Ngapain Jadi Ini Proses Dia Menyusu Untuk Awal Ini Pedomanya Silahkan Nanti Dibaca Nah Pencegahan Perdarahan Harus Dilakukan Karena Bayi Baru Lahir Berisiko Mengalami Perdarahan Kenapa? Karena Pembekuan Darah Pada Bayi Baru Lahir Itu Belum Optimal Atau Belum Matur Atau Belum Matang Sistemnya Nah Pendarahan Ini Bisa Terjadi Baik Ringan Ataupun Menjadi Sangat Berat Apalagi Nanti Perdarahannya Itu Bisa Terjadi Akibat Imunisasi Atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Atau Perdarahan Intra Granial Semua Bayi Baru Lahir Apalagi Apabila Dia Bayinya Lahirnya Dengan Berat Yang Rendah Atau BBLR Diberikan Suntikan Vitamin K1 Atau Vitometadion Itu 1 Miligram Dosis Tunggal Secara Intramuskuler Pada Paha Sebelah Kiri Bagian Antrolateral Suntikan Ini Dilakukan Setelah IMD Setelah Selesai Dilakukan Dan Sebelum Pemberian Imunisasi Hepatitis B Ya Ingat Setelah IMD Selesai Dan Sebelum Pemberian Imunisasi Untuk Infeksi Mata Untuk Mencegah Infeksi Mata Biasanya Bayi Segera Setelah Lair Itu Saluran Kelenjar Air Mata Di Bayi Itu Belum Berfungsi Dengan Baik Sehingga Nanti Risikonya Akan Keluar Kotoran Mata Yang Cukup Banyak Untuk Mencegah Infeksi Pada Area Mata Maka Digunakan Salep Atau Tetes Mata Ini Boleh Dilakukan Setelah IMD Selesai Ini Makanya Menunggu IMD Selesai Tertulis Satu Jam Setelah Lahir Dianjurkan Menggunakan Salep Antibiotik Tetrasiklin 1% Tapi Ini Nanti Kembali Lagi Mengikuti Anjuran Dari Dokter Yang Ada Bertugas Bersama Panjangan Untuk Pemberian Salep Pertama Langkahnya Cuci tangan Tetap Dengan Sabun Dan Air Mengalir Lalu Keringkan Jelaskan Prosedurnya Tarik Kelopak Mata Bagian Bawah Ke Arah Bawah Berikan Salep Mata Dalam Satu Garis Lurus Mulai Dari Bagian Mata Yang Paling Dekat Dengan Hidung Menuju Ke Bagian Luar Ujung Tabung Tidak Boleh Nempel Di Mata Bayi Jadi Harus Ada Jarak Kemudian Setelah Diteteskan Jangan Menghapus Salep Lanjurkan Keluarganya Untuk Tidak Menghapus Obat Biasanya Kadang Suka Risi Ada Jemblok Terus Lapak Kasa Ini Tidak Boleh Nah Ini Caranya Tadi Kita Tarik Ke Bawah Kelopak Mata Bagian Bawah Kemudian Kita Oleskan Satu Garis Dari Sini Ke Arah Sini Ini Dia Pakai Salep Ingat Ujungnya Tidak Boleh Nyentuh Mata Imunisasi Pemberian Imunisasi Hepatitis B Yang Ke Nol Atau Biasanya Disebut Dengan HBO Ya Ini Diberikan Satu Sampai Dua Jam Setelah Pemberian Injeksi Fitkah Tujuannya Apa Untuk Menjegah Infeksi Hepatitis B Terutama Ketika Dia Berisiko Terjadi Jalur Penularan Ibu Dan Bayi Nah Penularan Hepatitis B Ini Bisa Secara Vertikal Artinya Terjadi Pada Saat Persalinan Langsung Dari Ibu Ke Bayinya Atau Secara Horizontal Penularan Dari Orang Lain Untuk Penderita Hepatitis B Itu Ada Yang Sebut Dan Juga Ada Yang Karier Apabila Terinfeksi Hepatitis B Saat Baru Lahir Maka Resiko Menjadi Karier Itu 90% Cukup Berat Makanya Perlu Imunisasi Tadi Apabila Terinfeksinya Pada Umur Dewasa Maka Menjadi Karier Kurang Lebih 5-10% Bisa Dibayangkan Apabila Segera Setelah Lahir Tidak Dilakukan Imunisasi Dia Akan Berpotensi Menjadi Pembawa Virus Hepatitis Itu Sebesar 90% Kenapa Harus Diberikan Pada Usia 0-7 Hari Imunisasi Hepatitis B Pertama Sebagian Ibu Hamil Merupakan Karier Hepatitis B Hampir Setengah Bayi Yang Lahir Dapat Tertular Hepatitis B Saat Lahir Dari Si Ibu Pembawa Virus Penularan Saat Lahir Hampir Seluruhnya Berlanjut Menjadi Hepatitis Menahun Kemudian Dari Hepatitis Akan Berkembang Menjadi Sirosis Dan Berujung Pada Kampar Hati Imunisasi Hepatitis B Ketika Dilakukan Sesudah Mungkin Akan Memberikan Perlindungan Sekitar 75% Minimal Tubuh Bayi Akan Terlindung Dari Penularan Hepatitis Meskipun Masih ada Peluang 25% Dia bisa terjadi Tapi minimalkan Dia tubuh Sudah punya Kekebalan Yang cukup Berat Cukup besar Identitas Jangan lupa Jadi Semua Bayi Baru Lahir Di Vasquez Harus Diberikan Identitas Segera Bisa Gelang Yang sama Antara Ibu Dan Bayi Eh Sorry Gelangnya Mengikuti Jenis Kelamin Biru Untuk Laki Laki Pink Untuk Anak Perempuan Nah Ini Harus Dikenakan Dua-duanya Nah Biasanya Bayi Kan Tidak Langsung Diberi Nama Jadi Identitas Biasanya Nama Ibunya Bayi Nyonya S Bayi Nyonya X Bayi Nyonya Blah 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 Jadi Mengikuti Nah Pemberian Ini Sebaiknya Didapkan Segera Setelah IMD Nah Isinya Apa Identitas Nama Ayah Nama Ibu Tanggal Dan Jam Lahir Jenis Kelamin Silahkan Nanti Dituliskan Apabila Memungkinkan Lakukan Cap Telapak Kaki Langsung Jadi Nanti Kakinya Kayak Dikasih Ketinta Itu Yang kita Pakai Buat Biasa Kayak Pemilu Itu Kemudian Dicelupkan Kaki Bayinya Langsung Ditempelkan Di rekamedis Ini Untuk Sebagai Salah Satu Identitas Ya Karena Garis Kaki Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Itu Pasti Berbeda Anam Nesa Demiksaan Fisik Silahkan Langsung Lakukan Pemeriksaan BBL Segera Setelah Kondisi Bayi Stabil Misalnya Ini Usia 6-48 Jam Kita Sebut 3-7 Hari Neonat Kunjungan Neonatal 2 8-28 Hari Kunjungan Neonatal 3 Persiapan Alat Tempat Persiapan Didik Luarga Nah Ini Nanti Untuk Prosedurnya Kita Akan Praktikan Lebih Lanjut Pada Saat Skill Pemulangan Bayi Normal Nah Ini Sebenarnya Bisa Segera Setelah Lahir Apabila Tidak Ada Kondisi Yang Mengkhawatirkan Maka 24 Jam Setelah Lahir Selama Pengawasan Tidak Ada Kelainan Boleh Langsung Dipulangkan Apabila Lahir Di rumah Sudah Dianggap Dipulangkan Saat Petugas Kesehatan Meninggalkan Tempat Persalinan Namun Bila Bayinya Lahir Tanpa Masalah Jadi Itu Perlu Diperhatikan Betul-betul Perhatian Apabila Ada Tanda Bahaya Ini Tidak Mau Minum Atau Menyusu Atau Memuntahkan Atau Terjadi Kejang Bergerak Jika Hanya Dirangsang Saja Nafasnya Lebih Dari Sama Dengan 60 Kali Per Menit Nafasnya Lambat Ini Kebalikannya Apakah Nafas Cepat Atau Lambat Cepat Lebih Dari 60 Kali Per Menit Kalau Lambat Berarti Kurang Dari 30 Kali Per Menit Kemudian Ada Retraksi Dada Ada Demam Kemudian Atau Mungkin Kebalikannya Suhunya Terlalu Dingin Dengan Suhu Di Bawah 36 Deraja Celsius Atau Adanya Nanah Ini Kemungkinan Besar Ibunya Ada Penyakit Infeksi Melor Seksual Pusat Tali Pusat Berwarna Kemerahan Diare Atau Mungkin Tampak Kuning Ini Berarti Tanda Bahaya Pada Bayi Yang Penawatan Neonatel Setelah Lahir Ini Subtopik Yang Kedua Jaga Bayi Tetap Hangat Sama Jadi Jelaskan Pada Ibu Bahwa Menjaga Bayi Tetap Hangat Itu Hal Yang Mutlak Supaya Bayinya Sehat Pilih Pakaian Yang Lembut Hangat Kering Yang Bersih Bila Perlu Berikan Tutup Kepala Sarung Tangan Kaus Kaki Lakukan Rawat Gabung Dengan Ibu Kecuali Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Misalnya Bayi Harus Dipisah Dengan Ibunya Karena Kondisinya Kurang Baik Tapi Tetap Pastikan Bahwa Bayi Pakai Pakaian Hangat Rabat Telap Kaki Bila Dingin Skin To Skin Contact Tambah Selimut Kemudian Lakukan Penilaian Ulang Jaga Ruangan Tetap Hangat Periksa Setelah Lahir Menggunakan MTBS Jadi Silahkan Pakai MTBS Terutama Yang MTBM MTBM Atau Manajemen Terpadu Bali Mudah Nah Setiap Dalam Kunjungan Silahkan Tanyakan Permasalahan Bayi Jika Menemukan Bayinya Sakit Klarifikasi Selanjutnya Ikuti Alur MTBM Yang Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Nah Untuk Pelayanan Tidak Lanjutnya Jadi Silahkan Periksa Bayi Untuk Menilai Perkembangannya Apabila Ditemukan Kondisi Membaik Klasifikasi Bahwa Kuning Sudah Berubah Menjadi Hijau Ini Sesuai Warna MTBS Tadi Apabila Tetap Berarti Tidak Ada Perubahan Warna Apabila Memburuk Kuning Berubah Menjadi Merah Rujuk Bayi Ke rumah Sakit Apabila Kondisinya Memburuk Keadaannya Tetap Atau Obat Pilihan Kedua Tidak Tersedia Atau Mungkin Khawatir Tentang Keadaan Bayi Muda Atau Masalah Yang Sering Dijumpai BAB Dan BAK Pada Hari Pertama Biasanya Dianggapnya Diari Ini Nanti Bayinya Rewel Atau Mungkin Bayinya Kolik Gumoh Hidungnya Mampet Kerak Topi Jadi Ini Sisa-sisa Apa Namanya Karena Mungkin Kurang Bersih Di area Kepala Jadi Ada Kerak-kerak Kayak Ketombe Yang Terlalu Nempel Kemudian Ada Berjak-berjak Kebiruan Atau Mengolewan Milia Itu Semacam Jerawat Kecil-kecil Di Muka Si Bayi Atau Miliaria Biang Keringat Dan Counseling Bayi Yang Resiko Ini Cara Mengendung Bayi Yang Kolik Ini Gambarnya Silahkan Bisa Disampaikan Pada Saat Edukasi Terima Kasih Untuk Perhatiannya Semoga Nanti Bisa Dipahami Dengan Baik Silahkan Diulang Lagi Ketika Penjelasan Saya Dirasat Terlalu Cepat Referensinya Saya Ambil Dari Buku Ini Silahkan Di Download Di Skalsa Sudah Di Upload Sama Bu Olin Silahkan Di Download Dengan Baik Dan Dipaca Dan Dipelajari Terima Kasih Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Disampaikan Ke Saya Di Forum Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh